saya memberikan ini juga copy dan paste dan disini saya menambahkan or spasi or judul dan jika oke saya hapus dulu yang ini dan jika disini saya jika saya memberikan eho disini dan dolar db titik koma kita lihat hasilnya seperti apa oke saya berikan disini oke disini kurang titik koma saya berikan titik koma lalu saya simpan lagi dan saya reload saya sudah mempunyai select all from artikel where judul like oke saya berikan disini saya simpan saya sudah mempunyai select from artikel where judul like ini kurang spasi saya memberikan spasi disini disini juga saya coba lagi dan saya reload oke saya sudah mempunyai spasi 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 oke seperti itu dan sekarang saya menambahkan ini saya memberikan fungsi mysql query dan disini saya memberikan dollar hasil pencarian HP mungkin oke HC hasil cari dan disini adalah mysql query lalu disini saya memberikan tanda semacam ini dan karena saya sudah punya ini maka saya memberikan disini dollar db dan disini mau saya mau mencek total 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 ketemu atau tidak dan disini mysql dan disini saya memberikan dollar HC oke dan jika disini saya memberikan if seperti beberapa tutorial terlebih seperti beberapa tutorial terdahulu jika dollar R HC sama dengan atau mungkin lebih lebih atau sama dengan satu dan disini eho saya memberikan eho dulu artikel artikel ditemukan lalu jika tidak else dan di else saya memberikan eho artikel tidak ditemukan mungkin semacam ini dan jika saya simpan lalu saya klik disini oke artikel ditemukan dan sekarang saya memberikan jika artikel ditemukan disini saya memberikan while while dan kurung buka kurung tutup tanda semacam ini ini lalu disini adalah dollar mungkin dhc detail sama dengan mysql fat soft dan disini adalah dollar HC oke semacam itu dan disini saya memberikan sama seperti di artikel di artikel yang yang ini oke saya copy oke saya copy semua saya copy lalu saya paste disini dan di while seperti itu saya memberikan tanda semacam ini dan disini saya mengganti dengan dhc semua paste disini juga lalu disini juga disini lalu disini 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 tetap oke seperti itu dan disini tetap seperti ini oke disini dhc juga oke sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan klik maka saya sudah mempunyai beberapa artikel yang saya cari disini sempatnya saya ketikan asa saya enter oke dan saya memberikan mungkin 3ds mag saya mempunyai ini dan jika saya memberikan 3d saja atau mag saja mungkin dan saya memberikan efek saya sudah mempunyai beberapa pencarian dan jika disini saya klik maka saya pergi ke detailnya disini dan jika saya mencari lagi mungkin dan tidak ada artikel tidak ditemukan dan mungkin oke saya ubah beberapa disini disini oke oke saya hapus lalu oke dan dan disini saya memberikan hasil pencarian mungkin eho titik 2 dan disini saya memberikan mungkin h3 lalu disini h3 dan jika saya simpan mungkin oke hasil pencariannya adalah ini oke dan banyak dan jika saya menuliskan ini saya sudah mempunyai pencarian yang berbeda lagi oke sepertinya sudah selesai tutorial tentang mesin pencari dan ini adalah konsep dasar bagaimana kita bisa mencari semua datanya yang berada di database dan selanjutnya mungkin saya akan menambahkan saat seseorang berada disini di area detail dan orang tersebut login maka disini di di judul disitu ada tombol edit jika seseorang login dan jika artikel ini yang buat dia yang login tersebut maka disini ada tombol edit oke mungkin nanti saya akan menambahkan itu dan kita cukupkan disini tutorial pencarian dan secara konsep adalah seperti ini mesin pencari kita sudah jadi dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya sampai bertemu dan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati